Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel gua sehari Ramadan eh nih gua ada beberapa kunci nih ah kunci tracker kunci apa nih buat kampas ganda kunci 19 sama per CVT Nah jadi gue mau bongkar vario gua nih sebelumnya ini kan gue pakai per CVT-nya PCX ya PCX yang 150 tahun 2019-2020 gitu gua pakai itu berapa hari ya baru seminggu lah gua pakai itu ternyata kan dia pernya lebih panjang dari ini ukurannya kalau ini kan ukuran orinya dia nih aku mau ganti lagi soalnya kalau di RPM rendah itu dia motor jadi kayak mau mati gitu loh sangking panjangnya mungkin dengan torsi sama pernya ini enggak cocok ya kan jadi kurang enak gitu jadi gua mau balikin ke standaran lagi nanti kita cek apa aja yang kirian gua ganti ini di dalam ya kan kita langsung bongkar aja untuk utama-utama kita harus siapin T8 nih buat bongkar bautnya semuanya enak sejak ken punca selamat menikmati 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 untuk buka ini apa baut kampas jandanya kita harus tahan guys ya biar nanti dia nggak mental perbedaannya tuh punya PCX sama punya varionya jauh banget ya hampir 5 cm lah ya Nah kita kita balikin seperti semula aja lah ya oke biar tenaganya ada nggak terlalu berat oke sini udah gue bersihin semua nih tuh semuanya udah bersihin sama dalam-dalam juga nih tuh udah gue bersihin bikin nih gue udah ganti per sentry mereka TC warna biru biar sentrynya nih udah ganti sama itu rollernya gue udah ganti yang 11 11 gram minyak KTC yang lainnya masih standar nah karet-karet juga masih standarnya gue masih bawaan punya vario ini tipenya ke ZR601 M1 masih standar Oke kita pasang ini aja kita pasang pernya dulu ya kita pasang per herbicide Ayo ayyay lineup Ayo selamat menikmati selamat menikmati selanjut ke sana kita pasang rollernya dulu ya nah ini gue masih standar pulinya enggak gue bugut cuma rollernya aja gue ganti kita masukin ini 4 roller dan pulley nya nah untuk pemasangan karet nya kita masukin dulu nih masukin dulu karet nya kesini nah begini posisinya nah ini guys nah ini udah kita pasang nah sekarang kita pasang ini kita kencangin dulu oke gara-gara kekencang bentar sekarang kita pasang puli di depan jangan lupa pasang ini sepatnya nih sepasnya aja saya kita pasang ini oke 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 terasa semuanya udah kita tes oke 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 kira-kira udah selesai udah semua mantap kita tutup kita tutup kita pasang lagi tutupnya oke oke Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah oke guys Segini aja Video kali ini Gue ganti Para CVT ini Punyanya PCX Kalau kalian yang gak mau Motornya bermasalah Mending gak usah pake Para CVT PCX Pengalaman gue Apa ya Karena CC nya kecil juga Torsi nya juga kecil Jadi gak terlalu Apa yang gak terlalu enak lah Dipake Jadi Mending kalau mau pake yang 1500 RPM lah Merek-merek Aftermarket gitu Oke Ya sekian aja Video gue kali ini Terima kasih udah Mau Mampir atau mau nonton Video Youtube channel gue Jangan lupa Jangan lupa Kalian bantu Share juga Like juga Comment apapun Boleh Kalau misalkan gue mau ganti Port apa lagi Nanti Coba gue Bongkar sendiri Sebisa gue Ya kan Pokoknya Kasih support terus Pencet tombol Jempol ke atas Oke Sekian aja Video dari gue Gue Saru Ramadan Cawut Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh